Halo sahabat, sebelum menyaksikan tayangan berikut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng supaya gak ketinggalan tayangan-tayangan terbaru solusi. Karena setiap minggunya, kita akan mengupload banyak sekali video yang pastinya akan menginspirasi Anda, termasuk tayangan yang berikut ini. Dan kali ini akan segera bergabung dengan kita, seorang pengusaha, Bapak Lim Andi. Beliau adalah pemilik dari restoran Cobek Penyet yang restorannya sudah ada banyak cabang di seluruh Indonesia. Nah kita mau tanya langsung nih, dengan Bapak Andi ini, bagaimana beliau menghadapi di masa-masa seperti ini, bagaimana beliau terus bisa mengusahakan untuk menjalankan usahanya. Kita akan segera langsung tersambung dengan Bapak Lim Andi. Shalom semuanya. Shalom, terima kasih banyak untuk waktunya, Pak. Shalom, Pak Andi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kita boleh ya Pak ya, sekarang sedikit diskusi, pengen interview Bapak Andi juga sebagai pebisnis yang merasakan dampak dari wabah corona ini, Pak. Sekarang itu mungkin sudah 70% mal di seluruh Indonesia sudah tutup. Dan kita, pemain-pemain retail yang ada di mal itu, kita sudah tutup. Dan cobek penyet saat ini kita punya 12 cabang, dan yang sekarang masih buka tinggal 3. Nah besok sudah mulai ada tutup lagi, jadi tinggal 2. Mungkin minggu depan saya rasa sudah tutup semua. Jadi ini masa-masa yang berat, yang sangat sulit untuk pelaku dunia usaha, bagaimana kita harus menghadapi ini. dan ini adalah kejadian yang tiba-tiba yang tidak ada orang tahu, hari ini akan terjadi seperti ini. Dan tiba-tiba di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kita mau kemana saja saat ini, tidak ada tempat yang aman. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang aman, kecuali di dalam perlindungan Tuhan. Iya benar sekali Pak Andi. Dan saya ingin tahu, mungkin penonton di rumah juga ingin tahu, ada strategi baru apakah yang Bapak Andi sebagai pebisnis lakukan di masa-masa seperti ini? Kan pasti dituntut untuk berpikir kreatif Pak, untuk bisa menghadapi peristiwa yang mendadak ini kan? Yang pertama saya lakukan adalah, bagaimana adalah untuk, yang saya terpikir ya, adalah karyawan-karyawan, bagaimana supaya mereka tidak terjadi PHK, supaya mereka tetap bisa makan. Kita punya 210 karyawan, itu yang ada di benak saya, bagaimana mereka bisa survive, bagaimana keluarganya, anak istri suami, mereka bisa tetap punya makan, itu yang beban yang paling berat itu adalah, di karyawan. Nah, strategi yang kita hadapin, yang kita lakukan adalah, kita lakukan, kita push di delivery, dan itu lumayan jalan ya, dengan delivery ya. Jadi kita cut cost, cost yang kita melakukan efisiensi, dan juga kita berusaha, kita ke mall, kerjasama dengan mall, kita juga melakukan negosiasi dengan mall, supaya bagaimana kita, untuk sama-sama bisa bertahan. Wow. Mungkin dari Pak Mark, ada 1-2 pertanyaan Pak Mark, yang ingin ditanyakan juga ke Pak Andi. Pak Andi, kalau dengan 210 karyawan, banyak juga yang dikasih nyinep, ya harus dikasih makan, apakah kira-kira untuk berapa bulan, Bapak masih bisa bertahan seperti sekarang? Terus apa yang ada di hati Bapak, untuk coba untuk dalam 1-2-3 bulan ini, untuk memulihkan kembali. Kalau bagi mereka yang bisa untuk pulang kampung, mereka itu, mereka pulang kampung. Kalau bagi yang tidak bisa pulang kampung, karena sudah beberapa tempat di daerahnya, sudah ditutup, tidak bisa masuk, dan bahkan kalau mereka pulang ke kampung, mereka harus dikarantina juga 14 hari. Dan juga takutnya mereka, bawa mereka pulang membawa virus. Jadi, kita anjurkan mereka, mereka di Jakarta juga. Jadi mereka masih tinggal di mes, kita tetap kasih mereka makan. Dan juga, gaji mereka masih kita bayarkan saat ini. Mungkin sampai 3 bulan, kita masih bisa lakukan seperti itu. Wow. Berarti ini istilahnya, harus bersedia bleeding dulu ya Pak ya, sambil membaca perkembangan, dan coba untuk menata next-nya gitu ya Pak ya. yang utama adalah satu, tidak PHK karyawan. Itu yang paling utama saya, itu yang saya pikirkan. Dan saya selalu, saya percaya bahwa, kalau 210 orang ini, berarti adalah orang-orang yang Tuhan titipkan kepada saya. kalau saya saja memikirkan mereka, saya percaya bahwa Tuhan akan lebih memikirkan saya dan mereka. Makanya saya tetap optimis, ini adalah orang-orang yang harus saya selamatkan. Jadi saya optimis, saya yakin bahwa, saya mampu melewati badai ini. Apa yang membuat Pak Andi bisa begitu tegar, menghadapi momen seperti ini Pak, sebagai seorang pebisnis? Karena saya punya keyakinan ya, karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa, bagi setiap kita yang berharap sama Tuhan itu, kita punya pengharapan. Nah itu yang membuat saya tuh positif ya. Dan, jadi saya tuh, yang pertama adalah saya positif. Saya berpikir bahwa, ini masa-masa susah, tapi saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita berserah sama Tuhan, dan kita melakukan memberkati orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita, ya kepada saya, bahwa saya optimis, saya bisa melewati ini. Dan kalau bisa melewati ini, saya percaya nanti Tuhan akan memberkati lebih lagi. Pak Andi juga bisa sampaikan satu dua tips untuk para pebisnis lain yang kali ini bisa juga menyaksikan tayangan ini Pak, untuk bagaimana mereka bisa memiliki mental seperti Pak Andi saat ini. Kemarin juga kita ada melakukan untuk memberkati para driver-driver online ya. Jadi, waktu itu Tuhan kasih, waktu itu, kan banyak di sosmed ya, banyak di sosmed yang mau memberkati driver ojek online. Dan waktu itu saya dikasih hikmat sama Tuhan, banyak orang yang mau memberi, tapi mereka kadang bingung gimana mau memberinya. Jadi, saya lakukan di sosmed, kita promosikan untuk setiap orang yang delivery, yang pesan di Cobek Penyet, maka Cobek Penyet memberikan kepada mereka driver online-nya itu free nasi goreng Cobek Penyet. Dan itu luar biasa impact-nya. Dari mulai hari pertama kita lakukan sampai hari ini tuh yang order tuh banyak, dan saya melihat bagaimana driver-drivernya itu dengan waktu mereka ditanyain, waktu mereka di foto, di video, dengan mimik muka yang mereka senang gitu ya. Itu membuat hati saya tuh merasa wajah-wajahnya seperti inilah yang saya mau lihat gitu, bahwa kita bisa memberkati orang. Jadi, melalui apa yang saya lakukan ini, saya mengajak teman-teman juga, teman-teman di bisnis kuliner yang lain juga, saya mengajak mereka juga, ayo kita lakukan sesuatu. Jangan hanya kita menunggu pemerintah melakukan sesuatu, tapi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, kita mulai dari kita. Dan mulai beberapa teman, mereka juga ikut apa yang saya lakukan juga. Dan juga mereka melakukan, memberkati juga para driver-driver online itu. Kita diberkati untuk menyalurkannya juga kepada orang lain. Tapi ini adalah Pak Andi mempraktekkan di dalam masa yang sukar. Dan saya pikir bahwa kita semua harus memiliki pikiran yang sama, di dalam krisis, di dalam masa yang sukar, kesempatan bagi kita mempraktekkan firman Tuhan, bahwa kita hidup ini adalah untuk menjadi berkat. Amin. Halo sahabat, thank you sudah menonton tayangan ini sampai habis. Dukung terus program Solusi dengan cara memberikan like dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Atau Anda juga bisa mendukung Solusi dengan cara berdonasi melalui link di bawah ini. Agar program Solusi bisa terus ada dan juga menginspirasi banyak orang. God bless you. Terima kasih telah menonton.